Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rekonsiliasi SPT-PPN Oke langsung saja teman-teman, disini saya akan jelaskan dulu ya bagaimana fungsi dari rekonsiliasi Kenapa kita buat rekonsiliasi Oke kita akan menjelaskan sebelumnya Rekonsiliasi disini untuk mencatat transaksi yang belum dibukukan pada periode tertentu Namun sudah dilaporkan atau sebaliknya sudah dilaporkan Sudah dicatat namun belum dilaporkan ya Sebagai contoh teman-teman Sebagai contoh teman-teman kita akan buka periode di Januari ya Disini pada periode Januari saldo buku besar sejumlah senilai 219 juta Dan saldo SPT-nya adalah 219 juta Lalu teman-teman disini ada selisih ya Selisih ini yaitu terdiri-diri pada saldo buku besar Belum dilakukan pencatatan namun sudah dilaporkan Kemudian ada juga yang sudah dilakukan pencatatan namun belum dilaporkan ya Nah disini yaitu saldonya Dari saldo buku besar dikurangi dengan saldo yang sudah dilaporkan belum dicatat Ditambah, arti dikurangi dengan saldo yang belum dilaporkan namun sudah dilakukan pencatatan Mendingin 219 juta Nah saldo-saldo disini ya Ini ada sama dengan saldo SPT Selisihnya 0 Nah disini sifatnya berkesenambungan ya Antara rekonsiliasi di periode 1 ke periode berikutnya ya Disini di periode berikutnya jadi di bulan Februari Saldo buku besarnya 178 Kemudian saldo SPT yang dilaporkan 181 Nah ini adalah selisih dari yang sudah dilaporkan di Yang sudah dicatat di bulan Januari namun belum dilaporkan Dikuti juga yang ini sudah dilaporkan di bulan Januari namun belum dicatat di bulan Januari ya Nah disini akan timbul disini ya selisihnya juga 0 disini ya Nah oke teman-teman kita akan lakukan pencatatan di bulan terakhir yang belum kita lakukan pencatatan Kita akan buka Excel baru disini ya Saya akan kopikan saja template-nya ya disini ya Saya akan kopi template dari bulan Oktober di workbook baru ya Oke disini saya akan habis dulu transaksi yang sudah saya bikin rekonsiliasinya Anggap saja disini belum dilakukan rekonsiliasi ya Nah kemudian Data yang digunakan ini saya akan sangat terbeli ya Data yang digunakan yaitu buku besar di bulan Oktober Nah ini adalah buku besar di bulan Oktober ya Ini saya ekspor ke dalam bentuk Excel ya Supaya nanti bisa dilakukan di Excel secara cepat ya Kita akan hapus data-data yang tidak dibutuhkan Kita akan ambil saja data yang dibutuhkan untuk melakukan rekonsiliasi ya Oke Saya akan kopi disini datanya Ini sudah kita dapatkan data yang akan dilakukan rekonsiliasi Kita kopi Kita pindahkan di sheet baru ya disini ya Seperti ini Nah kemudian Datanya sudah diambil kita tutup saja ya Lalu data-data yang selanjutnya yang kita butuhkan yaitu Lampiran SPT yang kita laporkan ya Disini Biasanya dalam bentuk PDF ini sudah saya convert ya Ke dalam bentuk Excel Teman-teman bisa menggunakan media online untuk meng-convertnya ya Nah disini BPN masukkan Saya ambil dari nama supplier Nama apa namanya Nama supplier disini Nama vendor ya Kemudian Ambil sampai di transaksi BPNnya saja ya Kita block semua Kemudian kita copy Kita pindahkan di sini ya Di sisi sebelah buku besar Oke kita akan buka di template yang pertama dari sheet 1 ya Saldo 148 Dapat dari ini teman-teman ya Dari Buku besar disini Ya kalau kita block seluruhnya Di perangkat disini Kemudian kita total Atau sum disini ya Kita total Maka teman-teman Hasilnya ini ya 148 240 Ini ya 148 240 533 Dikata disini ya 148 24533 Ini sama ya Nah selanjutnya Untuk saldo SPT Kita ambil disini ya Transaksi ini ya Ini adalah SPT Lampiran SPT PPN Masukan Lampiran Di sini Kita ambil Di sini 143 602 Kita catat disini ya 143 402 ya Karena datanya Sudah kita ambil Kita akul saja Kemudian kita akan melakukan Rekonsiliasi Oke Dari 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 Kita ambil disini ya Teman-teman ya Kita akan Lakukan Sorter Pertama Dengan Buku besar disini Kita akan Tandai disini Yaitu Transaksi Yang diambil Dari Buku besar Buku besar Kemudian disini Adalah Transaksi SPT Kemudian di Transaksi Buku besar Kita akan Sorter Biar mudahnya Kita akan Lakukan Sorter Disini ya Kemudian Klik kanan Lalu Pilih Short Kemudian Custom Short Kita akan Sorter Di Angka BPN Yaitu Di kolom C Disini ya Kolom C Ini ya Dari Kemudian Dari Small To Large Oke Ini sudah Sorter Kemudian Kita lakukan Yang sama Di Transaksi SPT Seperti ini ya Kemudian Kita lakukan Short Klik kanan Short Custom Short Kemudian Yang akan Kita Sorter Yaitu Kolom C Yaitu Kolom BPN Small To Large Dari Kecil Terbesar Ya Kemudian Kita Dapat Disini Sudah Kita Dapatkan Nah Disini Ada Laporan Telekom Atau Telekomunikasi Telkom Kita Akan Copy Disini Nanti Karena Di Pembukuan Di Buku Besar Kita Kopikan Secara Global Jadi Saya Akan Pindahkan Saja Pindahkan Di Terang Paling Bawah Saja Disini Ya Ini Saya Pedakan Disini Saja Oke Kita Kembali Lagi Karena Tadi Sudah Pindahkan Disini Jadi Kosong Ya Kita Akan Short Lagi Short Lagi Transaksi Ini Ini Berikan Short Kemudian Pilih Custom Short Oke Setelah Tersorder Ini Sudah Sudah Sama Kita Gunakan Rumus Pengurangan Sama Dengan Saldo Bursar PPN Kita Kurangi SPT Kemudian Kita Copy Kebawah Nah Kita Bisa Lihat Teman Teman Disini Yang Angkanya 0 Berarti Sudah Mempunyai Nel yang Sama Kemudian Kita Akan Hapus Saja Sepertinya Kita Ambil Datanya Kita Hapus Nah Berarti Yang Masih Terdapat Saldo Disini Yang Masih Ada Desain Ini Ini 141 Sama Dengan Yang Kita Apus Saja Supaya Sama Seperti Ini Lalu Kita Lakukan Short Disini Ambil Yang Data Kosong Disini Karena Kita Akan Naikkan Disini Naikkan Data Yang Dibawa Ini Ke Atas Ini Jadi Kita Block Disini Ya Kita Lakukan Sorter Lagi Teman Teman Kita Lakukan Sorter Disini Klik Kanan Lalu Pilih Custom Short Oke Oke Nah Disini Kita Dapatkan Lagi Nilai Yang Sama Lagi Yang Sama Kita Hapus Kita Akan Lakukan Berulang Ulang Sampai Datanya Nal Teman Teman Ya 500 514 Sampai 2 mungkin kita bisa lihat ini Oke ini sudah kita dapatkan nilai seperti ini Kemudian untuk data telekom disini ya kita akan globalkan saja total disini ya Totalnya senilai 119 ya pada nilai 119 ini saya pindahkan disini nanti ya 119 002 Nah yang lainnya kita akan hapus saja karena sudah ambil datanya satu saja datanya global Kemudian teman-teman dari data buku-buku besar ini yang tidak ada di SPT kita akan pindahkan disini ya Kita pindahkan di kolom yang mengurangi seperti ini ya kemudian untuk yang di SPT kita tambahkan di kolom yang Ini ya sama dengan yang telekom ini ya kita copykan Oke Nah ini sudah dapat angkanya seperti ini kita coba lihat cek ya Nah disini angkanya sudah disini sudah 0 teman-teman Sangat cepat sekali ya untuk melakukan transaksi dengan menggunakan data Excel ini ya Ini tinggal kita kasih nomor disini ya Disini adalah telekomunikasi Kemudian yang atas disini kita bisa lihat atasnya yaitu telekomunikasi Nah disini juga di buku besarnya disini ya kita bisa lihat nomor ini ya Ambil dari nomornya saja ya yang ada disini ya Oke Nah di barang ini nanti bisa di lihat di ledernya Oke ledernya ini nama siapa gitu ya kita bisa lihat ya nama siapa Oke teman-teman Demikian cara membuat rekonsiliasi Menggunakan Excel Hanya butuh waktu beberapa menit saja 10 sampai 15 menit ya Kalau kita bisa cepat ya 5 sampai 10 menit kita bisa menggunakan Apa bisa melakukan rekonsiliasi dengan cepat sekali Oke teman-teman demikian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like di channel saya Untuk mendapatkan informasi dan pembahasan menaik lainnya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh